Saudara pengumuman hasil PPDB sistem online di sejumlah sekolah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dijadwalkan akan berlangsung hari ini. Sejumlah orang tua calon peserta didik rela datang ke sekolah lebih awal menunggu hasil pengumuman. Di SMP Negeri 1 Brebes, Jawa Tengah, sejak Sabtu pagi para orang tua calon peserta didik sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Meski pihak sekolah telah memasang jadwal waktu pengumuman yang ditetapkan, namun para orang tua rela datang dua jam lebih awal. Salah satu orang tua calon peserta didik baru, Rakyah, mengatakan siap pindah sekolah jika anaknya tidak lolos dalam PPDB sistem online. Ia mengaku selain mendaftar di SMP Negeri 1 Brebes, sang anak juga didaftarkan di dua sekolah lain. Berapa lama pun nunggu ini? Sampai jam 10 paling lama sejam lagi lah, gak apa-apa. Berangkat tadi jam berapa? Tadi berangkat jam 8. Ini kalau kemungkinan terbuk, ternyata tidak lolos bagaimana, Bu? Ini dipilihan kedua, Pak. Bila kedua, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, ini yang lain bulan. Ini kebetulan itu. Sementara itu, suasana pendaftaran peserta didik baru di sejumlah sekolah swasta nampak masih sepi. Di SMP PGRI Brebes misalnya, sodara, aktivitas pendaftaran calon peserta didik baru sangat lengang. Diperkirakan pendaftaran akan membludak pada Senin pekan depan. Hal ini menyusul pasca pengumuman PPDB sistem online di sekolah negeri yang berlangsung pada jam 10 pagi hari ini. Dan sodara, untuk informasi selengkapnya soal PPDB di Brebes, Jawa Tengah, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Yuli Hardianto. Selamat siang, Yuli. Yuli, bagaimana jalannya pengumuman hasil PPDB di Brebes hari ini? Tadi diinformasikan jam 10. Jadi, seperti apa? Baik, selamat siang, Fidi dan juga sodara. Pelaksanaan PPDB online hari ini memasuki tahap pengumuman. Di mana sejumlah orang tua siswa mempersiapkan anaknya untuk apabila nanti tidak diterima di sekolah tersebut untuk mengambil berkas-berkas dan mendaftar ke sekolah yang di lain. Sejauh ini, pengumuman dari PPDB online belum menemukan permasalahan yang berarti. Sejumlah orang tua yang sempat mendaftarkan di sekolah yang diinginkan, yang menjadi keinginan para anaknya, mempunyai beberapa opsi. Sehingga ketika nanti di sekolah yang dituju tidak diterima, salon peserta didik bisa beralih ke sekolah yang menjadi opsi pilihan berikutnya. Namun demikian, opsi sekolah tersebut sudah terintegrasi dengan sekolah sebelumnya. Kemungkinan jika para orang tua tidak sepakat atau tidak cocok dengan sekolah yang pilihan kedua tersebut, maka orang tua harus mendaftarkan ke sekolah yang lebih dekat atau bisa jadi ke sekolah-sekolah swasta. Begitu Fidi, untuk hari ini, pantauan hari ini sampai dengan sekarang, saya berada di SMP PGRI Brebes. Jika tadi pagi longgar, setelah pengumuman tadi pukul 10 saat ini, para orang tua siswa dan salon peserta didik baru nampak mulai berdatangan untuk mendaftarkan. Artinya, mereka yang tidak diterima pada saat pelaksanaan PPDB online di sekolah yang diinginkan, mereka berpindah ke sekolah-sekolah swasta Fidi. Juli, ini sebenarnya kan lebih mudah sebenarnya kalau melihat pengumumannya secara online begitu, tidak perlu mendatangi. Tapi apa alasan dari orang tua untuk mendatangi sekolah ketimbang melihat pengumuman PPDB secara online? Ya, benar. Memang para orang tua bisa melihat hasil pengumuman secara online, baik di rumah maupun di tempat-tempat melalui smartphone. Namun demikian, para orang tua juga harus mengantarkan para anaknya untuk mencabut berkas dan juga untuk menuju ke sekolahan yang sekolahan baru yang karena di sekolah semula tidak diterima begitu. Baik, jadi mereka ingin mencabut berkas, jadi mereka langsung datang ke sekolah, tapi apakah memang di sekolah yang nanti dituju, misalnya sekolah-sekolah swasta begitu, ini masih tersedia bangkunya atau masih banyak kuotanya begitu? Ya, baik. Berdasarkan pantauan saat ini, saya berada di SMPPG, kuota yang tersedia, data yang kami peroleh harus menerima 170 siswa. Sementara di sekolah per hari ini sudah ada 129 siswa atau 75 persennya. Jumlah siswa tersebut lebih banyak karena memang di sekolah ini dekat dengan pesantren sehingga banyak bermitra dengan pihak pesantren mereka yang ingin menjadi santri sekaligus bersekolah formal lebih dekat. Begitu, Fiji. Baik, Yuli Hardianto, terima kasih untuk laporan Anda terkait PPDB di Brebes, Jawa Tengah.